Siapa tim secara umum, bagaimana kalau tim Nastu 17 menunggu? Baik, baik. Pak Zainun Amali sekarang sudah camping di Surabaya untuk memastikan tim kita progres. Coach Frank juga terus mendampingin, Coach Indra mendampingin. Ya mudah-mudahan nanti juga Raja bisa ketemu sama Indonesian U17 untuk berkata hi. Jadi, boost the moral, but of course after the 10 games. They have another game on 13 and 16, so after that. So, mudah-mudahan bisa boost ya. Pak Zainun Amali soal tiket opening match sejauh ini sudah seperti apa penjuangan? Katanya sih bakal sold out, kita tunggu aja. Kalau memang sold out, terima kasih. Berarti Indonesia bisa membuktikan kita punya event yang bagus karena salah satu penilaian daripada FIFA juga bagaimana tadi keberadaan penonton bukan penuh karena stadium kita penuh-penuh besar-besar ya. Jadi, rata-rata stadium kita itu 25.000 sampai 40.000 dan 82.000. Jadi, FIFA juga menargetkan ya bukan berarti setengah tapi 10.000-an kalau bisa sudah bagus gitu. Karena di tempat-tempat lain itu banyak sekali lapangnya hanya 5.000, 7.000, 12.000. Di kita ini besar-besar semua. Soal Fardan, 2-lain teknologi di U7 pun bagaimana Pak? Bagaimana? Fardan, 2-lain teknologi. Oh iya kan, Fard yang di U17 akan dipakai dan ini sistemnya sama yang akan dipakai di Liga untuk Februari. Jadi, ya sama sistemnya. Jadi, ini trial and error disini ya. Berarti sudah dipasang ya Pak? Peralatannya sudah dipasang. Sudah. Terima kasih.